Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dan Hari ini kita balik lagi reaksi Viva Fantasia Hari ini guys, gue mau Viva Fantasia Ini ya, kita reaksi yang episode 5 Dan disini judulnya Fata Morgana ya guys Itu apalah itu namanya Translate judulnya, gue gak tau lupa namanya apa Ini dia kita mau reaksi guys ya Dan jangan lupa guys, minum jus mangga Eh jus mangga, jus melon, enak guys, kita menonton, let's go Oh ya guys, bedeng Jadi ini kita episode ini Ini ya guys, rada telat ya reaksionnya Soalnya, sabar gue post dulu lah Soalnya guys, soalnya gue hibernasi 14 jam tidur ya guys 14 jam tidur, karena kecapein ngerjain episode ini guys Sumpah, capek banget Jadi ya begitu ya Jadi, guys gue lah, kita gas-gaskan Lumayan loh, ini 27 menit badai guys episode-nya Ngomong-ngomong Berapa kita ke desert? Kalian mau cari kuil marduk itu kan? Tempatnya Harus ngelewatin gurun paling ganas di Oro Ya, ini guys Gurun bermudah Hah? Gimana caranya lewatin tempat gituan? Kalian ngajak aku jadi pemandu kan? Oh ya, apakah? Apakah disini Astri? Kata-kataku Dewa Astri beraksi lagi guys, apakah? Yang mulia Kami berhasil menangkap lakunya Bawa dia ke menara malur Aku hadapi Tapi ini Bila bersama Ku yakin bisa Mari kita skip lagunya kita Karena udah kelamaan Kita langsung aja to the point Berjalan Berjalan Jalan-jalan Malah Aku jalan-jalan Kok Gue takut kita nyasar ya? Ah, enggak Udah Tenang aja Udah lebih dari 1.500 tahun Dan lo yakin Mas Yafal jalannya? Yakin Anjay, mereka jadi petualang ya guys ya Oh iya, Rafael Hah? Gue masih penasaran deh sama yang namanya makhluk celestial Emangnya beneran ada ya? Ya, buktinya udah ada kan Itu Belial Tapi kata lo kan Belial itu iblis Nah, kalau dewa Gue gak bisa manggil mereka suka-suka dong Mungkin lain waktu Lo bisa ada kesempatan untuk ketemu salah satu dari kontrak gue Salah satu? Lo emang punya berapa? Percaya emang kaka, Rafael Kamu gak akan mau kenal sama yang namanya dewa Makan-makan lo penipu semua Iya, enggak semua sih Tapi gue bisa setuju sama lo Justru ini malah bikin gue jadi makin penasaran Gue ngatain Gue ngatain jenisnya gue sendiri Penipu ya guys ya Emang bener sih gue sendiri penipu aja Dewa asalnya penipu Hah? Apa itu? Oke kawan-kawan Kalian siap untuk melihat pemandangan menakjubkan sekali seumur hidup Kalian lihat jujung sana Itu tujuan kita Wow, badai ini Tentang ya Tower of Malra Anjay Gue kasih dia teleport kristal kok Buat jaga-jaga Tenang aja Dia bisa pake itu untuk abur gel hips Oke, jadi dia masih ada punya teleport kristal ya guys Kalo ada macem-macem dia bisa tepe guys Curang ya Sekarang kita tanya sekali lagi Kemana para kesatria akan membawa Steve Asal kau tau ya Kita akan tetap jatuhkan hukuman berat untukmu Walaupun kau pernah berjasa untuk Vermilion Eh, sabar boleh Santai boleh Masalahnya gini loh Aku ngakuin ini bukan karena keinginanku gitu loh Aku dipaksa ini Dipaksa atau tidak Kau tetap terlibat dalam aksi pelarian diri ini Ribuan nyawa telah melayang Salah satu pilar siri kita Pacot Giza Bahkan sampai sekarang pun Belum tau siapa pelakunya Dan sekarang Ditambah Steve yang kabur entah kemana Mau jadi apa negeri ini? Kau juga game Gimana bisa mereka lolos segampang itu dari hadapan? Apa kau tak ingat apa yang aku katakan? Azri dengan mudahnya bisa gerak Saat aku berhentikan waktu Itu saja seharusnya sudah mustahil Jangan ngarang cerita aneh-aneh Manusia jenis apa yang bisa gerak Pas waktu berhenti Ya sudah Lebih baik begini Pacem dia akan bercerita guys ya Kau akan menghabiskan seluruh hidupmu Jadi tahanan menara malru Eh, eh, eh Apaan tuh? Weh, mulut tuh gak dijaga ya? Ini sumur hidup Tapi aku harus kembali ke desaku Kau gak berhak untuk bicara Masih beruntung cuma dapat dokumen seperti itu Atau mungkin Alvin jadi tumbal ya guys Kau mau berikan yang pacanku Kusegel seluruh sihirmu Dan kujadikan anjing sampe seumur hidup Eh, iya, iya, iya Gak salah sih Tapi, tapi bentar deh Kayaknya, kayaknya Kayaknya aku tau deh mereka mau kemana Mungkin bisa Kutunjukkan Bagus Ternyata kau masih punya akal sehat Kenapa carmu sadis gitu sih? Oke Jadi si Calvin di penjara ya guys Jadi tahanan guys Si tumbal ini loh Apakah dia ntar kabur guys? Apakah dia ntar kabur? Kita tidak tau Anjay Transisinya Sandis Wuhu Wuhu anjing Itu ya Siapa yang dulu guys? Kameramennya siapa dulu? Yuk Beli sepuluh air bang Astaga Astaga Aduh penggorokan gue Aku kaget Gak begitu banyak yang merubah dari desa ini Hey Dewa asri di belakang guys Let's go Kondisi lu pasti yang paling parah diantara kita Minum gi Terima kasih Oke Sekarang Sini ikut aku Perahu Ada perahu guys Buat apaan perahu di gurun kayak gini? Perahu Ini bukan perahu Hah? Lu ngomong apaan sih? Itu kalau bukan perahu terus apaan? Ah udah Liat aja By the way Pinjem pedang kau dong Buat apa? Udah ah Dengerin aja pak kataku Ya udahlah nih nih Buat apaan sih emangnya? Bang Kita mau pergi ke Lus Paradisa Berapa biaya kesana? Hei bocah aneh Lu gak liat apa? Ini tuh kendaraan logistik Bukan kendaraan umum Lu kalau mau Ke terminal umum sana Disana tuh Oke oke Gini deh Gimana kalau kau anterin kita Berenam Kelus Paradisa Dan aku bakal kasih kau ini Sebagai imbalannya Pedang Yang dijiwai sihir Kau pasti tau kan Harga dari senjata sihir ini Wih Lu ngapain? Kan Sekedar informasi aja nih Sihir dalam pedang ini Bukan hanya sembarang sihir loh Sihir di dalamnya Adalah sihir chaos Hah? Chaos? Astaga Berangsir chaos Harganya sih Bisa sampai penyiaran Kalau dijual Dapat dari mana nih bocah? Jadi gimana bosku? Deal gak nih? Oke 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 Deal Dari hero brand jadi pendagang guys Dari hero brand jadi pendagang guys Tunggu 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 Maaf pak Tapi pedang ini bukan untuk dijual Maaf dek Tapi ini udah deal Jadi ini barang Udah punya gue Woy Tunggu Itu pemberian Eh lu udah jual Pedang gue sembarangan ya bodoh Udah ah Percaya aja apa kataku Itu pedang bakal balik ke kamu kok Tapi Udah ya lah Cuma pedang doang Minta buatin lagi aja sama Liko Yang sabar Ini ujian Udah fail Percaya aja sama Steve Hawas aja ya Sampai pedang gue gak balik Pedangnya jadi tumbal nih guys Banyak tumbal nih Ini di desert ya guys ya Sandrunner Sandrunner Peneh amat namanya Dulu pernah naik sih Tapi gak sebesar ini Ya ini sandrunner untuk kargo barang Ya beda lah pasti Tapi kenapa lu maksa banget sih Pengen naik yang ini Sampai pedang gue lu jual Gua pernah naik ini guys Ternyata ya Beda sama sandrunner yang dipakai untuk umum Sandrunner yang kita naikin ini Kecepatannya 10 kali lebih kencang Bukali pertanyaan cepat guys Kalau pakai sandrunner umum Bisa seminggu kita baru sampai ke Lus Paradisa Memangnya Pakai ini Bisa berapa lama? Ya kalau dihitung-hitung sih Paling dua hari Ditambah lagi Sandrunner umum Gak akan bisa Ngelewatin cincin bermuda Tempat apaan lagi tuh? Makannya bocah Sekali-sekali baca buku Si bocah ini Si pemanggil bocah ini guys Polar Pake gue Paham Entah apa yang kekubur Pake gue katain bocah Kalau Lestel gue panggil apa aja Disana banyak pusaran pasir Loh Via Si Via Malah pingsan ya guys Jadi kalau kalian gak tau guys Via ini Dia setengah Elheims ya Jadi Dia tuh Butuh air guys Dia tuh kayak Senara manusia ikan Setengah-setengah manusia ikan gitu guys Loh Udah bangun Siar Gue pingsan ya Ya Udara panasnya terlalu berat buat lo kayaknya Berapa lama gue pingsan? Eh lumayan lama lah Hmm Mungkin sekitar seharian penuh Ngomong-ngomong Ini masuk kamar cewek sembarangan juga ya? Ini berarti lo kayak ngutip dulu lagi mandi kan? Eh yo Eh Nggak kok Eh yo Lestel sus Lestel sus Bercanda Bercanda Gampang amat panik lo Hah Yaudah istirahat gih Ntar gue kasih tau kalau udah sampe Yo Lestel sus Hahaha 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 Lestel menggalau guys Lestel menggalau Dan dewas repudatan Tumben udah bangun Biasa jam segini masih ngorong Tuh Nggak tau kak Gue kayak semalam tidur cuma 3 jam deh Terus gue nggak bisa tidur lagi Tadi kakak liat kamu dari kak Orfi ya? Ngapain tuh? Hah? Gak 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 ngapa-ngapain kok? Iya Iya Santai aja ya lah Terus ini mikiran apa sekarang? Nggak kepikiran apa-apa kok Alah Nggak usah bohong Nggak bisa tau muka lo kayak gimana Kalau lagi banyak pikiran Hah Nggak tau ya kak Tapi menurut lo Gue pantas nggak sih jadi spade? Kenapa lo mikir gitu? Ayolah Yang bener aja Udah berapa kali gue gagal nangkap itu si topeng Terus Gara-gara itu berapa orang yang gagal gue selamatin Ditambah lagi pagi yang ngomong kalau gue tuh pelakunya Udah latihan keras Bertahun-tahun sampai akhirnya diangkat jadi spade Gue kira gue bisa ngemban tanggung jawab ini Sama kayak mendiang ayah Lo ngomong kayak bapak lo orang yang sempurna Lo nggak tau aja Berapa banyak salahan yang dia buat pas dia jamanin jadi spade Tapi tadinya gue pikir Gue bisa jadi lebih baik dari dia Yailah Udah lah Nanti ada jalan keluar ya kok Kenapa seri-seri Deo Azra sudah berkat lah guys Azra the golden ways Let's go Lah Lo ngamak-ngamak gini mulu gunanya terkata Si bijak ini lah Jangan ngapakan terus Jadilah lebih baik Jadilah Jangan ngapakan terus Jadilah lebih baik Kenapa janganlah lebih baik What the fuck subtitle ya Kak Azra Babylonia tuh memang Tempatnya kayak gimana sih Gue cuma pernah baca sekilas di buku cerita sih Bukannya itu tempat cuma cerita fiksi gitu ya Memory dan ingatan yang terlupakan Itulah cerita fiksi Sedangkan Babylonia itu ada Ada data Kok lu pede amat Emang lu pernah kesana Ya emang Gue nggak ada bukti sih Lah apaan tuh Tenang Kayaknya kita udah sampai Kita diserang Ah bukan Ini udah sampai Cici Bermuda Cepet juga Jadi Cici Bermuda itu ini ya Kayak Ini ada kayak Pusaran-pusaran pasir gitu guys Ceritanya Semuanya Duduk dan pegangan Weee Terima kasih Berhadadilah Ingat satu ini Jangan tergiur Dengan apa yang kalian lihat di dalam Oke Makasih sarannya Dadah Makasih udah mau nganterin ya Bacat banget ya Si Steve Steve Apa maksud si patwa tadi Udah Nggak usah khawatir Ya intinya Apapun yang kalian lihat disini Jangan sampai tergiur Oh iya Nih Loh Kok bisa dilupet Dangnya Yah Ginian doang mah Gampang Udah aku bilang kan Nggak usah khawatir Yaudah Sekarang dengerin Nombongan gue Apapun bisa terjadi Di hutan ini Intinya Jangan percaya Semua hal yang kalian temui Di hutan ini Apapun yang terjadi Tetap waspada Dan perkuat mental kalian Azri 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 si bijak ya Di episode ini Gue gak banyak gerak ya guys Tapi banyak ngomong Gila Jadi ini lho Suparadisa Gila Build gue yang gue kerjain Dalam sehari Anjing Welcome to lho Suparadisa Ini punya karakteristik Unik sendiri Kalian tau kan Apa itu Fata Morgana Sebuah bayang-bayang Tidak nyata Yang membentuk hal Yang paling kita inginkan Ya tapi apa daya Ini hanya ilusi Enggak nyata Mewujudkan Angan-angan terdalam Yang kalian miliki Setelah kenapa Tempat ini disebut Lush Paradiso Mereka hilang guys Gue takut surga Jadi Sekali lagi gue tekanin Loh pada hilang guys Belum juga 5 menit Woy Belum juga 5 menit Oh udah pada hilang guys Kurang Kocak gaming Kocak gaming guys Aduh Sekali gak bisa dikurangin dia Bolotnya Belum apa-apa Udah pada hilang Woy Kalian pada dimana Kenjeng Gena udah langsung Terperangkap ilusinya Gue harus jadi calon keluar Bangun Gena Gue harus bangun Ah Siap Lu kenapa sih Teriak-teriak sendiri Oh Spade Hah Spade Heart Wah Orang tua LSTL Bangun hidup guys Kau lu Apa ini Apaan sih Tiba-tiba lu kayak orang gila Apa jangan-jangan Setelah penyegelan Herobrine Otak lu jadi miring Penyegelan Herobrine Iya Untung aja semuanya berjalan Padahal kalian sadar gak sih guys Disini gue ulang bentar ya Disini kalian sadar gak sih Liat bajunya Gena dah Baju Gena kan pake gini kan Nah jadi waktu udah Waktu udah Ilusi yang mulai nih Liat nih Tas Baju udah berubah Yang dulu lagi guys Hah Wait Heart Iya Kenapa Iya dia udah menyatu dengan ilusinya Kalo bisa disini Apaan sih Tiba-tiba lu kayak orang gila Apa jangan-jangan Setelah penyegelan Herobrine Otak lu jadi miring Penyegelan Herobrine Iya Untung aja semuanya berjalan lancar Kayaknya kamu mendingan pulang Istirahat Gen Istirahat Tidak Bukan waktunya istirahat Raja GM udah siapin banquet Buat kita semua Banquete tortnya pesta ya guys Masa lu mau pulang begitu aja Gen Pesta makan gitu Tapi Udah 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 Percaya aja sama gue Ayo Mungkin lu juga bisa kenalan Sama beberapa cewek-cewek disana nanti Ayo aku aku gak mencoba Masa dia kok Sama-sama Woy Kalian pada kemana? Halo Tidak! 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 Ini sebuah ilusi. Ini sebuah ilusinya ada yang terjadi. Ini sebuah ilusi. Ini sebuah ilusi! Ini sebuah ilusi! Tidak! Tidak! Ini sebuah ilusi! Tidak! 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 PEMBICARA 1 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 Kalian komentar teori-teori kalian ya guys Ini teorinya ini Arahnya mau kemana nih Apakah Raja Malik real atau fake guys ya Real or fake guys ya Kita gak tau Dan episode selanjutnya Ngapain nih Oke Jadi itu guys See you guys next time Bye-bye